Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Kali ini kita akan mereview film inspiratif berbahasa telugu dengan judul Miss India dan dirilis tahun 2020 lalu Film ini dibintangi oleh Kerti Sures sebagai Manasa Samukta dan Jaga Pati Babu sebagai Kaila Siva Kumar Manasa Samukta merupakan seorang wanita dari keluarga kelas menengah yang terpaksa pindah ke Amerika Serikat Dia sangat bermimpi untuk membuat bisnis tehnya sendiri Dalam perjalanan untuk menjadi seorang pengusaha sukses, dia terpaksa berurusan dengan produsen kopi saingan bisnis berbahaya yang mencoba menjatuhkannya Dimana Kaila Siva Kumar alias KSK mengatakan bahwa seorang wanita tidak akan pernah bisa sukses, terutama dalam bidang bisnis Mendengar itu Manasa memutuskan untuk mengalahkannya dan menunjukkan kepadanya bahwa seorang wanita bisa menjadi apapun yang dia cita-citakan Lalu apakah Manasa bisa membuktikan ucapannya? Yuk langsung aja ke alur ceritanya Cerita bermula dimana saat itu Manasa masih kecil Dimana dia merupakan anak bontot yang mempunyai satu kakak laki-laki bernama Arjun serta kakak perempuan tertuanya bernama Sahana Sedari kecil, Manasa selalu mendapat nilai terbaik di sekolahnya Sayangnya prestasinya itu dipandang sebelah mata oleh ayahnya Karena menurut ayah, nilai bagus tidak akan ada gunanya jika Manasa tidak mempunyai tujuan hidupnya Dari situ Manasa mulai memikirkan apa cita-citanya kelak Manasa mempunyai seorang kakek yang sangat menyayanginya Kakeknya merupakan seorang dokter yang mempunyai klinik barat Ayur Deva Obat andalan dari kakek adalah teh racikannya Sang kakek sangat berharap agar Manasa kelak menjadi orang hebat Dimana semua orang akan memuji prestasinya Mereka semua harus bangga dan menyukai pekerjaannya Manasa pun akhirnya mendapat ide tentang apa tujuan hidupnya Dia lalu berjanji akan memenuhi keinginan kakek Yakni kelak setelah dia dewasa Dialah yang akan memperkenalkan teh racikan kakeknya Dan membuat seluruh dunia mengenal apa itu Chai India Lanjut cerita di hari ulang tahun Manasa Dia ditanya Paman apa cita-citanya Manasa menjawab kalau kelak setelah dia selesai kuliah dia akan berbisnis Paman menjawab bidang bisnis itu tidak diperuntukkan bagi wanita Setelah dididik wanita harus menikah sesuai dengan pilihan orang tuanya Manasa menolak argumen itu dengan mengatakan Aku bukan gadis yang seperti itu Aku akan melakukan apa yang aku inginkan dan menjadi siapapun yang aku inginkan 15 tahun kemudian Manasa pulang ke rumah karena libur kuliah manajemen bisnisnya Sesampainya dia di rumah dia terkejut karena ayahnya tidak mengenalinya lagi Manasa mengira jika sang ayah hanya bercanda saja Tapi tiba-tiba mereka terkena musibah Ayah tidak sedang bercanda Ternyata dia terserang penyakit Alzheimer dan tidak bisa mengenali orang Dokter juga menyarankan agar ayah segera berhenti bekerja Karena penyakitnya ini akan menimbulkan masalah bagi perusahaannya Arjun sebagai putra tertua mau tidak mau harus menggantikan posisi ayahnya sebagai tulang punggung keluarga Keesokan harinya ibu Manasa stres karena tidak ada lagi pemasukan Sedangkan kebutuhan harus segera dibayarkan Kakek pun datang dan memberi menantunya itu solusi bahwa dia akan mengambil alih kewajiban nafkah Masalah tak kunjung selesai Sahana tiba-tiba datang meminta restu karena telah menikah dengan kekasihnya secara diam-diam Hal itu tentu saja membuat semua keluarga syok Saat masalah belum selesai, anak tertuanya menambah masalah lagi Tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana lagi, sang ibu pun mengusir sahana pergi tanpa mendengarkan alasannya Lanjut cerita, akhirnya Arjun pun lulus dengan nilai terbaik Bahkan dia mendapat tawaran pekerjaan bagus di Amerika Tak mau membuang peluang, Arjun menyetujuinya Dia akan membawa semua anggota keluarga termasuk kakek agar ikut dengannya ke Amerika Kakek tidak ingin ikut pergi ke Amerika dan tidak menyetujui rencana mereka Ibu berkata, ini adalah jalan keluar terbaik untuk pergi dari masalah ekonomi Suamiku akan mendapatkan pengobatan terbaik di Amerika Dan Manasa juga akan mendapatkan pekerjaan yang bagus di sana Arjun juga merayu kakek agar berkenan ikut dengannya Tapi kakek menolak dan tetap ingin tinggal di India saja Manasa yang sangat menyayangi kakeknya juga memutuskan untuk tetap tinggal menemani sang kakek Keesokan paginya Manasa mendapati kakeknya sudah terbucur kaku alias meninggal Atas kematian kakek telah membuat Manasa sedih dan selalu melamun Dia tidak menyangka kakeknya akan pergi secepat itu Dari situ walaupun berat hati, mau tidak mau Manasa harus ikut pindah ke Amerika bersama ibu dan kakaknya Manasa juga pindah ke kampus di Amerika dan mempunyai dua teman yang sama-sama berasal dari India Mereka bernama Padma Nayana dan satu lagi Priti Nayana dan Priti mengajak Manasa nongkrong di kafe KSK terfavorit mereka Tapi Manasa tidak menyukai kopi, dia lebih suka teh India Sehingga kopi KSK dengan brand nomor satu di Amerika itu tak sekalipun dia seduh Suatu ketika Manasa diajak temannya ke sebuah bar Setelah kedua temannya minum Mereka bermain truth or dare Tiba lagi liran Manasa di mana dia memilih untuk dare yang artinya tantangan Dia lalu ditantang untuk membuat celah di antara pasangan yang ditunjuk Nayana Manasa segera melakukannya Dia pura-pura mengatakan kepada seorang laki-laki yang bernama Vijay Di depan gebetannya bernama Stella bahwa seminggu lagi mereka berdua akan menikah Hal itu tentu saja membuat Stella marah dan meninggalkan lelaki tersebut Vijay mengambil ponsel Manasa dan mengejar Stella Manasa merasa bersalah dan menjelaskan kalau dia hanya sedang bermain truth or dare Vijay akan memaafkannya dan mengembalikan telpon Manasa dengan syarat Manasa harus mau dinner berdua dengannya Setelah selesai makan malam Vijay berkata kalau sebenarnya Dia memperhatikan Manasa terlebih dahulu sebelum Manasa melihatnya Dia hendak mendekati Manasa Tapi takdir malam membuat Manasa sendiri yang menghampirinya Manasa hanya terdiam Lalu dia memesan chai alias teh khas India Sayangnya di restoran itu tidak ada chai Vijay bertanya mengapa Manasa menjadi sedih seperti kehilangan 1 juta dolar Manasa menjawab bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar 1 juta dolar Dan Vijay tidak perlu mengetahui itu Vijay menghampiri Manasa dan bertanya hal paling berharga Manasa yang telah hilang Manasa menjawab dia telah kehilangan kakeknya Dia berkata Kakekku adalah orang yang sangat aku sayangi dan telah meninggal Selain itu aku juga harus meninggalkan negaraku sendiri dan pindah ke negeri orang Vijay menghibur Manasa dengan mengatakan Dulu saat usiaku 10 tahun ibuku meninggal Aku mengulung diriku sebulan dan terus menangis Rasa sakit itu masih ada hingga sekarang Tapi jika saya terus meratapi kesedihan Itu tidak akan ada habisnya Persona India memang menawan Tapi Amerika juga indah Maka dari itu jangan membatasi pikiran anda untuk menikmati keindahan dan kebahagiaan yang ada di negeri ini Lalu Vijay memberikan ponsel Manasa kembali dan pulang Semenjak pertemuan itu Manasa dan Vijay saling tertarik satu sama lain Gaya pakaian Manasa berubah menjadi lebih modern dan terlihat lebih cantik Karena sering bertemu dan nyaman mereka berdua pun berpacaran Lanjut cerita Manasa membuatkan temannya Chai Mereka berdua takjub lalu berkata bahwa tehnya 10 kali lebih baik daripada kopi milik KSK Semester akhir dalam fakultas magister bisnis pun akhirnya selesai Manasa mendapat kabar baik bahwa dirinya berhasil menjadi lulusan terbaik Setelah kelulusan itu Manasa dan kedua temannya membicarakan tentang analisis swap dalam bisnis Manasa mengatakan swap adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya di pasar Ini adalah analisis diri untuk memahami situasi kita Manasa mengibaratkan analisis swap seperti kehidupannya Dimana keputusan untuk mengejar tujuan memulai bisnis adalah kekuatannya Tidak adanya dukungan dari ibu dan kakak Manasa tentang bisnisnya adalah kelemahannya Berada dalam kehidupan sosial budaya yang luas adalah peluangnya Dan rasa tidak nyaman dan tidak sesuai ekspetasinya adalah ancamannya Jadi bersikap positif adalah pilihan terbaik Sesampainya di rumah Arjun memberikan hadiah jam tangan untuk adiknya Selain itu dia juga memberikan surat wawancara pekerjaan advertising untuk Manasa Manasa menolak surat itu karena dia tidak ingin menjadi karyawan manapun Yang dia mau hanyalah membangun bisnisnya sendiri Arjun kesal dan berkata Kami membiayaimu masuk ke magister administrasi bisnis adalah agar kamu dapat melakukan apa yang diperlukan untuk keluarga ini Jika kamu masih mau tinggal di sini maka lakukan apapun yang aku perintahkan Manasa Samukta tidak punya pilihan lain selain menuruti yang diinginkan kakaknya Tibalah giliran Manasa untuk wawancara Tadi sangka manajer dalam perusahaan iklan itu adalah kekasihnya sendiri, Vijay Vijay pun langsung menerima Manasa sebagai bagian dari perusahaan Manasa bukan tipe orang yang mencari keuntungan dari orang lain Dia meminta Vijay profesional dalam menyeleksi karyawan baru Lalu Vijay menanyakan mengapa dia harus memilih Manasa bekerja di perusahaannya dan menolak tiga kandidat sebelumnya Manasa menjawab, saya lulusan magister bisnis terbaik di kampusku Itu artinya tidak ada satu pria pun yang melampauiku Menurut riset, mental wanita lebih stabil dibanding pria dalam bisnis Pria tidak melampaui model keuangan yang dikemukakan oleh wanita Saya tidak pernah membuang waktu saya, itu berarti saya juga tidak akan membuang-buang waktu Anda Jika Anda mempekerjakan saya, saya akan memastikan bahwa saya berkinerja lebih baik daripada karyawan terbaik di perusahaan ini Jadi mempekerjakan saya hanya menguntungkan bagi Anda dan Anda tidak akan menyesalinya Vijay sedikit pun tak meragukan kualitas Manasa dan menyuruhnya datang lagi besok untuk bekerja Kesokan harinya Manasa pun mulai pekerjaan barunya Dan berhasil membuktikan ucapannya dengan membuat laba atau banyak keuntungan bagi perusahaannya Tapi capaiannya itu tidak membuat dia senang dan malah merasa bahwa itu bukanlah jati dirinya Dia lalu mengingat akan janjinya kepada almarhum kakek Bahwa dia akan memperkenalkan teh racikan kakeknya dan membuat seluruh dunia mengenal apa itu cahaya India Lalu Manasa memutuskan untuk berterus terang dengan Vijay bahwa dia merasa tidak nyaman menjadi seorang pekerja Di tengah mereka berdua berbicara, Arjun melihatnya Dia terlihat tidak menyukai Manasa yang diam-diam berpacaran tanpa sepengetahuan keluarganya Benar saja, Manasa menjadi termenung di tempat kerjanya Dia berkata kepada Vijay kalau di rumahnya telah terjadi keributan Kakaknya telah melihat mereka berdua dan tak menyukainya Tak disangka Vijay mendatangi rumah Manasa untuk bertemu dengan anggota keluarga Dia dengan gentle mengatakan kalau dirinya telah menjalani hubungan serius dengan Manasa Dia ingin menikahi Manasa Untuk finansial mereka tidak perlu khawatir Karena Vijay terlahir dari keluarga terbilang kaya raya Atas sikap tanggung jawab yang ditunjukkan Vijay, keluarga Manasa pun merestuinya Sang ibu memeluk dan memberi selamat kepada Manasa Karena dia telah beruntung menemukan lelaki sebaik Vijay Arjun juga berkata bahwa Vijay akan menikahi Manasa Mereka juga berencana menentukan tanggal yang tepat Manasa marah dan pergi dari rumah Dia menemui Vijay dan protes kepadanya Di sebesanya Vijay melamarnya tanpa berdiskusi terlebih dahulu kepadanya Sedangkan Manasa belum siap menikah Dia ingin meraih impiannya terlebih dahulu dan menjadi pebisnis sukses Vijay berkata bahwa sebenarnya perusahaan advertising itu adalah warisan dari ayahnya Masalah finansial tidak masalah baginya Karena yang dia inginkan adalah menikah dengan wanita sederhana dan hidup bahagia Keinginan Vijay tak sejalan dengan Manasa Manasa merupakan pribadi yang tegas dan ambisius Dia bukan wanita biasa yang hanya menerima kejayaan orang lain untuknya Karena perbedaan jalan itu, Manasa dan Vijay pun putus Manasa juga mengundurkan diri dari perusahaan milik Vijay Keputusan Manasa membuat murka kakak dan ibunya Ibu terus-terusan membanding-bandingkan Manasa dengan orang lain yang menurutnya lebih baik Manasa kesal, dia merasa bahwa dia juga lebih unggul dari orang yang dimaksud ibunya Ibu berkata Mungkin sekarang kamu tidak mengerti yang aku rasakan Tapi ketika kamu sudah menjadi ibu, kemudian melahirkan dan membesarkan anak perempuan Kamu akan mengerti betapa beratnya beban dan tanggung jawab Manasa pun menjawab Beberapa orang merasa beruntung jika memiliki seorang anak perempuan Tapi ada juga beberapa orang yang menganggapnya sebagai beban Dan saya malu kalau ibuku sendirilah salah satunya Ibu pun menjawab lagi Apa yang aku lakukan adalah agar hidupmu menjadi lebih baik Jika kamu masih menghormatiku, menikahlah dengan Vijay Manasa menolak dan tetap pada pendiriannya Dia berkata, jika kalian tidak menyukai keinginanku Tolong jangan halangi jalanku Merasa tidak dihargai, sang kakak mengancam akan keluar dari rumah Manasa berkata, dialah yang akan keluar rumah Dia akan hidup sendiri dan membuktikan bahwa cita-citanya akan tercapai Manasa tidak akan kembali ke rumah sampai ibu dan kakaknya sadar akan nilai yang dimiliki Manasa Lanjut cerita, kini Manasa Samukta tinggal sendirian Dia memanggil Nayana dan Priti, menceritakan semuanya dan meminta tolong agar membantunya bersama-sama mendirikan bisnis chainya Manasa ingin memperkenalkan chai Indianya kepada masyarakat Amerika Dia yakin brandnya itu pasti akan mengalahkan ketenaran kopi Sayangnya mereka menilai Manasa belum berpengalaman Pesaing bisnis banyak dan besar, sehingga tidak mungkin bisa mengalahkan mereka Jika bisnis tidak laba, tenaga dan uang yang dikeluarkan juga akan sia-sia Tidak ingin mengambil resiko, Nayana dan Priti meminta maaf karena tidak bisa menolong Manasa Tak putus asa, Manasa membuka gerai chainya di pinggir jalan Dia berusaha mengenalkan ke semua orang yang lewat tentang apa itu chai Tak lama, Satpol PP datang dan melarang Manasa berjualan di sana Selain itu, dagangannya juga disita petugas Kebetulan kakak dan ibu Manasa ada di sana dan melihat kejadian itu Tapi mereka berdua mengacaukannya Masih tak pantat menyerah, Manasa melakukan cara kedua Yakni mencari investor yang mau meminjaminnya sebidang tempat untuk gerai bisnisnya Dia mendatangi perusahaan satu ke perusahaan lainnya, tapi ditolak Hingga dia mendapat saran agar menemui Kaila Sivakumar Pemilik brand kopi KSK nomor 1 di Amerika Barangkali KSK mau bekerja sama dengannya Tak mau membuang waktu lebih banyak Manasa pun akhirnya datang ke KSK untuk bertemu dengan ownernya Singkat cerita, Manasa pun akhirnya bertemu dengan Kailas Manasa menjelaskan maksud kedatangannya Yakni menawari Kailas kerjasama di kafe KSK miliknya Manasa mengatakan bahwa teh chai-nya tidak kalah enak jika disandingkan dengan kopi KSK Kailas tidak yakin dengan Manasa Lebih tepatnya, dia tidak mau mengandalkan wanita sebagai pelaku bisnis Dia menganggap wanita tidak akan bisa berhasil melakukan bisnis Atau bahkan menjadikan bisnis itu sukses Amerika adalah negeri kopi, sedangkan kopi dan teh tidak akan pernah menyatu Manasa lantas meminta izin akan membuatkan chai India khusus untuknya Tapi Kailas menjawab Tentu saya akan mencicipinya pada hari di mana anda bisa mencapai status setara dengan saya setelah memulai bisnis anda Manasa pun mengatakan, aku akan bekerja keras untuk meningkatkan skala bisnisku Kelak takdir yang menentukannya, apakah aku mencapai status setara dengan anda atau bahkan aku melampauinya Kailas lantas memberikan Manasa cek senilai 1000 dolar sebagai modal utama chai-nya Lalu Kailas akan menunggu hari di mana dia harus mencicipi teh India andalan Manasa itu Manasa dengan penuh percaya diri akan membuktikannya Lanjut cerita, Manasa kini mulai menganalisis Dia mendapat ide, yakni pertama dia akan membuat invitation pengenalan produk chai-nya Alias screen opening produk chai kepada beberapa tokoh cendekiawan Serta orang yang mungkin mempunyai peluang dalam mendukung usahanya Dia juga menemui sahabatnya Dan juga menemui ibunya agar mau hadir di acara grand opening chai-nya Tapi sang ibu menolaknya dan bahkan Arjun mengatakan cici Karena malu melihat adiknya berjualan di pinggir jalan waktu itu Tapi setidaknya, walaupun ayah Manasa kehilangan ingatannya Dia menghibur Manasa dengan mengatakan Kamu mencoba memperkenalkan konsep chai ke negara asing Itu sangat bagus dan aku merasa bangga padamu Singkat cerita, hari Sabtu pukul 19 pun telah tiba Dimana hotel Royalty Tree menjadi saksi upacara grand opening chai India pertama yang diadakan Manasa Di Amerika memang terkenal sebagai negara maju Semua produk ada di sana Tapi satu yang tidak ditemui di Amerika Dia adalah chai India Oleh karena itu, Manasa ingin memulai brand-nya sendiri di Amerika Dia berusaha menjelaskan kehebatan chai India resep sang almarhum kakek kepada audiens Chai mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit Membuat rileks tubuh dan tentunya lebih sehat dan lebih enak dibanding dengan kopi Grand opening chai India resep kakek Manasa berjalan dengan lancar Dan Manasa kini menamai bisnisnya dengan nama Miss India Semua orang yang hadir di sana pun membeli pinggisan chainya Bahkan seorang pebisnis muda kaya raya bernama Vikram Takjub dengan konsep estetik yang dimiliki Manasa Dia sampai meninggalkan kartu namanya Serta menawarkan diri jika suatu waktu Manasa mencari bantuan Setelah keberhasilan grand opening Miss India Nayana dan Priti merasa bangga dengan Manasa dan menawarkan diri untuk membantu membangun bisnis Manasa Nayana yang ditugaskan dalam bagian akuntansi mengatakan Untuk membuka tempat bisnis Miss India Mereka memerlukan uang sebanyak 500 ribu dolar untuk membangun perusahaan chai pertamanya Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan seorang investor yang sangat baik Seorang yang mempercayai mereka dan juga mempercayai bisnis Miss India Priti menyarankan agar mereka meminta Vikram saja yang menjadi investor mereka Vikram juga diketahui menjabat sebagai presiden asosiasi pengusaha India Itu artinya, kemungkinan besar Vikram mau berinvestasi dengan mereka Tak mengulur waktu lama, mereka bertiga pun mendatangi kantor Vikram dan menawarinya berinvestasi Yakni minimal 25% keuntungan per tahunnya Dia juga akan mengembalikan uang beserta bunga dalam kurun waktu 4 tahun Sebenarnya Vikram kurang yakin dengan Manasa, karena Manasa sendiri kurang berpengalaman Ditambah lagi, tidak ada perusahaan manapun yang meluncurkan hal serupa dengan chai Jadi kemungkinan untuk kesuksesan chai dinilai hanya 0,1% Artinya tidak ada keharusan produk chai itu diluncurkan di pasaran Tapi melihat kerja keras yang dilakukan Manasa, Vikram tersentuh dan mau berinvestasi sebanyak setengah juta dolar dengan syarat Jika labah tahunan Anda kurang dari 1% dari apa yang Anda katakan Anda harus mengembalikan semua uang saya beserta bunganya Dan Anda harus menjual perusahaan Anda kepada saya Manasa pun menyetujuinya Singkat cerita, setelah mendapatkan uang, Manasa pun mulai membangun perusahaan dengan desainnya sendiri Setelah selesai membangun perusahaannya, Manasa meminta Vikram yang menjadi tamu utama dalam opening Miss India Karena tanpa Vikram, Manasa tidak mungkin bisa mewujudkan impiannya membangun perusahaan Miss India Setelah opening selesai, kafe Miss India pun mulai dibuka Awalnya memang sangat sepi, tapi pada akhirnya Miss India menjadi sangat ramai Dan tentunya menguntungkan sehingga membuat Manasa menjadi semakin sukses Dia bahkan berhasil membuka cabang di kota-kota besar di seluruh Amerika Mendengar kesuksesan Manasa Samukta, manajemen KSK pun membuat strategi pemasaran baru Agar KSK tetap berjalan di peringkat pertama Kayla sebagai owner berkata Untuk menarik perhatian orang Amerika dan pengunjung Miss India Maka setiap weekend, semua outlet KSK akan menyediakan hot girl setiap hari Sabtu Setiap kopi yang dipesan harus diantar oleh seorang wanita yang berbikini Memberikan penawaran bagi orang yang membayar tagihan tertinggi Akan mendapatkan pelayanan khusus dari wanita favorit mereka Selain itu, akan diadakan undian beradiah 1 juta dolar bagi orang yang beruntung minum kopi di tempat KSK dalam struk undiannya Singkat cerita, strategi baru itu pun direalisasikan Tapi pintarnya, Manasa membuat strategi baru dengan memberikan chai secara gratis bagi mereka yang membawa kertas undian tagihan KSK Dia berpikir, mana tahu salah satu dari struk itu bisa memenangkannya dalam undian berhadiah yang digelar KSK Hingga acara undian berhadiah dari KSK pun dimulai Kayla Siva Kumar pun datang dan memberikan sambutan kepada audiens Dia berkata, KSK Coffee adalah perusahaan minuman terbaik se-Amerika Tapi beberapa perusahaan telah melancingkan minuman murahan Tapi KSK masih tetap di hati orang Amerika Sebagai tanda penghargaan atas kesepian mereka Kami mengadakan kompetisi ini dan memberikan hadiah bagi yang beruntung Dan orang yang beruntung mendapatkan hadiah darinya adalah pemilik struk dengan nomor undian 9-1-1-2-3-3 Kailas terkejut setelah mengetahui bahwa pemenang dalam kompetisinya adalah Manasa Pemilik perusahaan Miss India Manasa mengatakan bahwa Ayahku adalah salah satu pelanggan setia KSK Coffee Dan akulah yang mewarisi keberuntungannya Sehingga aku bisa memenangkan kompetisi yang dibuat olehmu Dengan begitu aku bisa segera melunasi hutang setengah juta dolarku bulan lalu Dan aku juga mendapatkan keuntungan setengahnya lagi untuk mengembangkan skala bisnisku Manasa juga kesal dengan Kailas karena telah menganggap Chai adalah minuman murahan Dia menanggapinya dengan berkata Saat aku sandingkan KSK dengan Miss India 90% dari mereka memilih brand Miss India Chai Jadi Chai sekarang memiliki tempat di tanah mayoritas pecinta kopi ini Selain itu saya pasti akan memenangkan kompetisi antara teh dan kopi dalam beberapa hari mendatang Keesokan harinya Kailas pun mendatangi Miss India Dia mengatakan akan membeli perusahaan Manasa berapapun jumlahnya Manasa pun marah dan tidak akan pernah menjual apa yang selama ini dia usahakan Kailas pun kecewa dan mengancam kebangkrutan perusahaan Manasa Lanjut cerita, manajemen Miss India mengadakan rapat Nayana mengatakan bahwa baru-baru ini dia mendapat email dari akun perusahaan yakni mendapat proposal bisnis dari dealer BMC Dimana selama 6 bulan ke depan, setiap bulannya Miss India harus mengirimkan 3 pengiriman material Chai Tapi ini atas dasar kredit Dengan begitu perusahaan Miss India akan mendapat profit 30% dari BMC Vikram berkata bahwa perusahaan Miss India tidak mampu mengirimkan materi dengan basis kredit Dia berkata bahwa ini sangat beresiko Kita tidak bisa melawan kebijakan demi sebuah keuntungan Tapi Manasa keras kepala dan setuju dengan tawaran dari MBC tersebut Karena menurutnya itu tidak masalah Vikram pun kesal dan mengatakan Jika ada satupun kesalahan maka aku akan keluar dari bisnis ini Manasa pun akhirnya menandatangani perjanjian bisnis itu Sehingga pengiriman material pun mulai dilakukan Prediksi Vikram memang benar Manasa akhirnya mengalami kebangkrutan karena keteledorannya BMC yang diakininya ternyata adalah perusahaan bodong yang tidak bertanggung jawab Bahkan modal berjalan dari perusahaan Manasa pun hampir habis Vikram pun marah besar Sedangkan Nayana juga mengatakan bahwa semua karyawan Miss India tahu tentang kebangkrutan perusahaan Gaji bulan lalu mereka juga tidak bisa dibayarkan Sehingga kebanyakan dari mereka mengundurkan diri Sebagian yang lain tetap bertahan dan memberinya waktu 10 hari untuk menyelesaikan akun mereka Jika tidak semua karyawan akan mengundurkan diri Merasa tidak tahu harus bagaimana lagi Manasa mendatangi Vikram untuk meminta bantuannya lagi Vikram yang terlanjur kecewa dengan Manasa tidak bisa membantunya lagi Selain itu dia juga sudah kehilangan banyak uang dan tenaga hanya karena satu kesalahan yang diambil Manasa Kesokan harinya Kailas mendatangi Gremis India Dia berkata Seandainya Manasa mau menjual perusahaan kepadanya Manasa tidak akan menghadapi kesulitan ini Kailas menjelaskan bahwa bisnis bukanlah kalangan untuk wanita Bisnis adalah perang Dimana setiap menitnya bahaya selalu mengintai Anda hanyalah wanita biasa dan tak memahami itu Manasa pun tawa kesal mendengar ucapan Kailas Manasa berkata Kamu yang tidak tahu bagaimana itu perempuan Jika Anda memberinya kebahagiaan Dia akan memberikan cinta untuk Anda Dan jika Anda memberinya sebuah keburukan Maka dia akan melipat gandakan keburukan itu untuk Anda Bersiaplah menghadapi dua kali lipat masalah yang telah Anda berikan kepada saya Kailas tidak menghiraukan Manasa dan lalu pergi dengan nyanyian yang tidak jelas Singkat cerita Akhirnya Manasa mendapatkan sebuah bukti Ternyata selama ini Nayana telah berperiraku curang terhadapnya Dialah yang merekayasa proposar BMC untuk membuat Miss India Chainya bangkrut Nayana tidak merasa bersalah telah melakukan ini semua Dia malah berkata bahwa untuk mencapai kesuksesan Kelicikan itu sangat penting Nayana diam-diam bekerja sama dengan Kailas untuk membuat perusahaan Miss India bangkrut Nayana juga dijanjikan hidup mewah dengan harta melimpah oleh Kailas Jika dia mau membantunya Manasa mengatakan kalau dia tidak terluka atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Nayana Tapi dia merasa tidak enak karena sudah tidak mempercayai sahabatnya lagi Lalu Manasa mengadakan preskon Dia mengatakan kepada wartawan Siapa saja yang telah menipunya Manasa juga akan melaporkan konspirasi kriminal Kailas Siva Kumar ke jalur hukum Manasa meminta bantuan kepada para wartawan agar mau menyiarkan hal yang akan dia ucapkan Dia mengatakan Siapa saja yang mengakui perjuangan seorang wanita Siapapun yang menginginkan kemenangan kebaikan atas kejahatan Siapapun yang menyukai minuman chai Siapapun yang menganggap kata-kataku benar Saya minta mereka memberikan bantuan keuangan yang memungkinkan Setiap orang yang membantu kami Akan menjadi pemegang saham Miss India Dan kami akan berbagi keuntungan kami di masa depan Yang bisa saya katakan adalah Saya membutuhkan bantuan kalian Kesokan harinya Manasa dan Priti yang sedang duduk di depan gerai mereka Tiba-tiba terkejut melihat kedatangan kakak beserta ibu Manasa Dimana mereka berdua akhirnya sadar betapa besar nilai yang dimiliki Manasa Serta menyuruhnya kembali pulang dan hidup bersama Arjun juga memberikan cek untuk berinvestasi dengan Miss India Selain itu Priti juga mengabarkan bahwa akun mereka mendapatkan banyak investor dari para netizen Para pelanggan Miss India pun ikut berdatangan ke gerai Manasa Dengan membawa uang sumbangannya Dengan begitu akhirnya Miss India Chai pun bisa kembali beroperasi dan lebih ramai dari biasanya Di sisi lain akibat konspirasi yang dilakukan Kailas Telah mengakibatkan KSK Kofi mengalami kebangkrutan Kailas akhirnya mendatangi gerai Miss India untuk meminum secanggir chai Dan berbincang-bincang dengan Manasa Melihat keadaan yang menimpa Kailas Manasa memotivasi Kailas agar terus berusaha membangkitkan kembali bisnisnya Sesuai motto dari Kailas Yakni bisnis adalah perang Bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar Sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di alur cerita berikutnya